Intro Saya masih bersama guru besar psikologi politik Prof. Hamdi Muluk Prof. Hamdi ini adalah penulis buku berjudul Mozaik Psikologi Politik Indonesia Buku ini mengupas tentang watak bangsa dan budaya politik serta perilaku politik para elit politik yang kemudian berujung pada masalah bangsa Prof. Hamdi ketika pertama kali Pak Prabu memimpin rapat atau sidang kabinet, sidang paripurna yang pertama itu kalimat pertama arahannya adalah pelajari lagi semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan MPR pada hari pelantikan saya jadi ada menginginkan ada inventarisir lagi semua proyek-proyek yang harus betul-betul efektif dan efisien iya memang itu sesungguhnya pengertian zak dan kabinet itu kalau kita hari ini kan digelorakan orang orang rindu melihat bahwa seidealnya postur kabinet itu mencerminkan zaket zaket itu kan dalam bahasa Belanda artinya urusan masalah jadi memang menteri itu harus menginventarisir masalah-masalah real apa yang harus diatasi sesuai dengan visi misi dan sesuai dengan prioritas tentu kalau inventarisir masalah banyak Mbak tapi kan memang harus dicari yang prioritas yang punya leverage mendongkrak capaian-capaian visi misi presiden itu tugasnya menteri memang itu dia zakin kabinet itu pengertiannya begitu jadi tak paham urusannya gitu jadi kalau paham urusan tentu orang yang mengerti urusannya kalau orang masalah yang A diurus oleh bukan yang mengerti A kan tunggulah kancuran kalau kata ayat kan begitu salah satu juga yang saya catat dari arahan pertama kali presiden di rapat paripurna adalah ditujukan kepada Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa untuk Menteri Keuangan untuk segera melihat apa-apa saja anggaran yang dibutuhkan untuk proyek saya rasa dari semua menteri yang mendengar arahan presiden yang paling gembira adalah Menteri Keuangan karena mendapat arahan yang sangat jelas ya dia akan dengan sangat bebas mencoret gak perlu, gak perlu, gak perlu dan gak ada yang berani mengatakan kenapa agaran saya dipotong karena laporannya langsung ke presiden ya memang kita melindukan ya kalau kita bicara presiden yang sukses itu di seluruh dunia itu kan ada kajian namanya presidensial leadership Mbak ya jadi kepemimpinan presidensial itu itu kan dilihat itu faktor apa yang penting itu termasuk salah satu itu determinansi itu keberanian dia untuk membuat keputusan ya atas keyakinan bahwa ini penting untuk bangsa ini dia yakin betul, dia kawal betul keputusan itu dan katakanlah tanpa kompromi gitu loh walaupun dalam politik kompromi ini harus kita letakkan dalam perspektif yang lebih luas ya dalam perspektif menjaga political skill jadi kan presiden juga japat politik ya kan artinya tetap melihat artinya tetap melihat bagaimana konsolidasi politik itu jangan terpecah ya jangan terpecah dan tidak mengganggu pekerjaan nanti kan presiden juga harus punya kemampuan apa yang disebut dengan political bargaining ya political skill, political communication menyatukan kekuatan-kekuatan yang politik itu supaya tidak mengganggu dalam mengganggu tim itu kalau kita mengatakan kompromi adalah salah satu tool yang bisa dimainkan boleh saja tapi tidak boleh mengganggu fokus apa yang mau diputuskan oleh presiden itu itu maksudnya oleh peneliti presidensial leadership itu ini masalah determinasi keberanian mengeksekusi hal-hal yang memang harus dieksekusi dengan mandiri gitu ya karena Prof. Hamdi Muluk mengatakan soal keberanian dan itu merupakan karakter yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin betul presiden Prabowo di depan sidang paripurna pertama dengan para menteri juga mengatakan bahwa pecap yang tidak mau kerja betul lebih baik di rumah saja itu betul karena presiden harus memastikan apa yang dia inginkan visi misinya program kerjanya terwujud dan dia harus kawal itu nah ini masalah style dulu ada yang agak melihat ada keanehan dengan presiden sebelumnya kenapa presiden harus mencoba melihat di lapangan itu sampai ngecek sampai detail gitu loh kan dia hanya ingin memastikan itu jalan gitu loh dan dia memberi warning kepada pembantunya awas loh kamu kalau gak jalan saya cek loh itu kalau kamu gak bersusah pecat kan kira-kira gitu itu yang dikatakan Pak Prabowo juga kan Pak Presiden juga silahnya Pak bukan pecat ya eh pecat ya pecat pecat ya kalau tidak mau kalau masih banyak yang mau mengabdi kalau tidak mau kerja di rumah saja rumah saja nah satu sisi Pak Prabowo ingin selalu mengatakan ayo kita kompak guyup solid rukun tapi satu sisi juga memberikan ketegasan amunisi bagi para menteri untuk kalau ada yang tidak mau kerja pecat apakah ini hanya bagi apakah ini memang karakter seorang pemimpin yang ingin memastikan get things done satu sisi ayo kerja bersama tapi kalau gak mau kerja maka ya tidak perlu lagi ada apa demokratisasi menurut saya itu mungkin wrong conception saja kita konsepsi yang salah konsepsi yang salah maksud saya gini ketika kita membaca masalah tadi guyup kompak itu dalam pengertian loyalitas kebangsa artinya kita menyenang sampingkan apa perbedaan-perbedaan ataupun kepentingan-perlintingan partisansi suku agama dan partai katakanlah begitu ya dan semua orang harus bahu-bahu mengatasi persoalan bangsa ini menghilangkan egoismenya masing-masing gitu itu itu yang dimaksud dengan masalah kebersamaan tadi gitu tapi bukan berarti kalau saya gak pecus demi kebersamaan orang ini gak boleh dipecat dia kan nanti akan apa merusak dia jangan-jangan ya Prof. Hamdi secara psikologi ketika kita memang apa semacam di bawah alam sadar kita ya sudah kerja gak kerja pasti digaji maka mungkin kadang-kadang pimpinan seperti menteri itu harus juga otoriter ini asumsi saja hipotesa maksudnya menteri ini ya menteri otoriter ke bawah nah begini otoriter untuk get things done oh ini debat ya debat ya ada yang mengatakan begini dulu ada konstruk psikologi disebut namanya dark triad ada tiga ciri ciri apa keperibadian yang dianggap menakutkan otoriter itu terus apa machiavelism satu lagi salah narsistik gitu tapi otoriter itu dianggap negatif kan tapi itu di studi mbak ternyata banyak CEO-CEO yang berhasil itu sedikit banyak agak tinggi skor dark triad itu seorang merenungkan oh iya ya kalau pemimpin itu cuma lemah lembut gitu loh tidak tegas tidak galak tidak otoriter gitu katakanlah begitu tidak tegas gitu gak bisa sink gak bisa get done gitu loh gak bisa dikerjakan jadi pemimpin harus tegas gitu loh tegas nah itu mungkin jadi memang itu satu sisi dianggap paradoks artinya otoriter itu sebagai satu watak yang ditakuti tapi ternyata dianggap negatif dianggap negatif tapi satu dalam konteks yang tepat dalam kadar yang tepat dia bisa memang menjadi kekuatan untuk membuat thing gets done tadi gitu loh dan apa dan itu biasanya ada pada pemimpin yang diingat oleh masyarakat karena berhasil membuat ya terobosan betul baik kami kembali sesuatu lagi begitu banyak orang yang mau menang tidak ada orang disini